Kok enak sekali nih? Nah, jadi gini para sahabat Kalau para sahabat itu belajar tentang Linguistik, tentang Meksikon Pasti tahu, tidak akan mempermasalahkan Ketika saya menggunakan kata pendeta Ketika Gracia Pelo menggunakan kata ustad Ustadz juga bahasa Arab Shalom surah raku, salam damai sejahtera Di dalam Kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli, kita akan belajar Berapologetika bersama-sama di channel ini Dalam kesempatan kali ini Saya mau membahas berita terbaru Terhangat, terpanas mengenai Goldian Simbolon Dimana setelah dibahas oleh Louis Prasetyo Tentang identitas aslinya Akhirnya Goldian mengakui bahwa Gelar pendeta yang Dipakai oleh dia itu Ternyata diberikan oleh Dirinya sendiri Sebelumnya, mari kita bersama-sama Melihat dulu Kronologis bagaimana Louis Prasetyo Menginvestigasi Jejak digitalnya Goldian Simbolon Siapa sebenarnya Goldian Simbolon ini Mari kita melihat video berikut ini Mari kita langsung aja Dengarkan statement dia Yang mana katanya dia diangkat jadi pendeta Teman-teman bisa lihat langsung di channelnya Sang The Butters ya Batman ini Di Sang The Butters Dalam video yang judulnya Melawan lagi si Goldian Kena kipas lah geng katanya Nah disini Sekitar menit yang kedua Keberapa begitu Nih Abednego Ini Goldian nih Pendeta Abednego Si Goldian ini ngaku dirinya baru diangkat jadi pendeta Makanya kenapa Dia punya akun juga kan namanya Pendeta Abednego Kita dengarkan saja Ya tema yang ditawarkan pada dialog kali ini Yaitu perspektif kebenaran di dalam dua agama Mungkin saya akan menguraikan di dalam keimanan saya ya Saya pendeta Abednego Pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei Jadi Allah menegaskan di dalam surat Ali Imran Dia mengatakan bahwa dirinya diangkat tanggal 25 Mei Menjadi seorang pendeta Nah video ini ketika live Live streamingnya ini Dilakukan bulan Juni 17 Juni 2021 Jadi kalau dia mengatakan bulan Mei Lalu berarti Mei 2021 Tanggal berapa tadi? Saya pendeta Abednego Pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei Tanggal 25 Mei 2021 Baru dilantik guys Dari sini kita lihat ya Bahwa dia katanya dilantik 25 Mei Ini jelas dikatakan 2021 Karena waktu dia berdepan dengan Sande Butters Itu Juni Tanggal 17 2021 Dia mengaku Seorang pendeta baru dilantik Jadi pendeta Yang dia sendiri gak tau ya Dia diangkat pendeta Dimana gerejanya Kan gak diungkapin Tapi ada fakta menarik Yang Bikin saya geleng-geleng kepala Kenapa Mesti bohong gitu Kita langsung masuk ke Instagramnya aja Nah Teman-teman nanti bisa Klik di Instagram Lalu cari disitu Siswa Skanesa Skanesa ini ternyata Siswa yang ada di Mojokerto ya SMK Negeri Mojokerto Itu Skanesa Followersnya Seribuan Ya Mengikuti seratusan Bagikan momen kalian Saat di Skanesa Jadi ini momen yang dibagikan Ketika mereka masih Di Skanesa Teman-teman bisa scroll ke bawah Scroll aja Ke bawah Kemudian Nanti ketika kita melihat Di bagian bawah sini ya Teman-teman Nah Ada orang yang pakai Apa ini Tongkat ini Namanya Goldian Rihalsah Dia jatuh katanya Postingannya Oh jurang prigen Dan mega prurim Blong Kenapa kau sangat surahmu katanya Di Skanesa Ini Ternyata Goldian sendiri nih Ini yang posting ya Dia Postingan ini Kalau kita lihat ya Ternyata akunya Udah Udah gak ada Mungkin dia sudah tutupin Untuk menutupi identitasnya ya Tapi postingan ini Teman-teman Kalau kita lihat ya Ini kapan sih diposting Kalau kita lihat disini Bulan Juli Tanggal 20 Juli 2019 Jadi 2019 Anak ini masih SMA Ternyata Masih SMA ya ampun Saya kira sudah 35 Kak umurnya Ternyata masih Anak kemarin sore Masih 2019 Itu masih dia SMA 2019 Dia masih SMA 2021 Dia sudah jadi pendeta Itu ketemunya dimana Kapan kuliahnya Sarjana teologinya kapan Di STT mana Rintis jemaat dan gerejanya bagaimana Kok bisa-bisanya Dalam waktu 2 tahun Setelah dia lulus SMA Mungkin lulusnya ya 2019 2020 Kok bisa Dia jadi pendeta Bagaimana Bagaimana Akhirnya Terbongkar juga kan Identitas asli dari Goldian ini Yang ngaku-ngaku Sebagai pendeta Abednego Dan ngaku-ngaku Juga Bermarga Simbolon Marga Dari saudara kita Batak Ternyata Setelah diselidiki Oleh lulus Prasetyo Tahun 2019 Dia masih bocil Dia masih sekolah SMA Dan 2021 Dia bilang Ditahbiskan Menjadi pendeta Tanggal 25 Mei Ternyata Akhirnya Setelah diviralkan Oleh lulus Prasetyo Dia ngaku Gelar pendeta Itu diberikan Sendiri Oleh Goldian Bukan Ditahbiskan Mungkin Menurut dia Gelar pendeta Itu bisa Seenaknya Diambil Dan Ditaruh Di depan namanya Gitu ya Enggak Padahal Pendeta Di dalam kekristenan Itu Harus mengabdi dulu Dan kemudian Ditahbiskan oleh Sinode Gak bisa sembarang orang Pakai pendeta Saya aja Mau jadi pendeta muda Harus mengabdi Satu tahun Kemudian Mendapatkan SK penuh Sebagai pendeta Harus mengabdi lagi Selama Tiga tahun Panjang guys Pengabdianya Nah Masalah Marga Simbolon Ini juga Seharusnya Menjadi masalah ya Bagi Goldian Simbolon Goldian Simbolon Bagi Goldian Rihalsah Tadi namanya Goldian Rihalsah Karena Dia memakai Marga ini Seenak hatinya Seenak jidatnya Padahal Untuk Mendapatkan Marga Ya Contohnya Marga Simbolon Saja Marga Batak Itu Kalau dia Orang di luar Batak Harus Melalui Upacara adat Contohnya Teman saya Teman saya Ini Menikah Dengan Wanita Dari Batak Jadi Teman saya Yang laki-laki ini Harus mendapatkan Marga Dari Saudara Istrinya Ini Dan Untuk mendapatkan Marga ini Dia Harus Mengikuti Upacara Adat Pemberian Marga Jadi Goldian Untuk Mendapatkan Marga Dari Batak Salah satu Marga Batak Harus Melalui Upacara Adat Itu Nggak bisa Dipakai Sendiri Seperti itu Ya Sebenarnya Marga Simbolon Bisa Menuntut Si Goldian Ini Bisa Pencemaran Nama Baik Bisa Pencurian Marga Bisa Pasal Berlapis Kalau Mau Nah Ternyata Di video Baru Klarifikasi Dari Goldian Dia Ini Memakai Gelar Atau Jawatan Pendeta Karena Nggak Terima Gracia Pelo Memakai Kata Ustad Gelar Ustad Kata Dia Mana Ada Mas Gracia Pelo Menabiskan Dirinya Dengan Ustad Gitu Ya Nggak Ada Padahal Ustad Yang Diberikan Gelar Ustad Yang Diberikan Kepada Mas Gracia Pelo Itu Adalah Orang Orang Islam Sendiri Yang Memberikannya Ketika Mas Gracia Pelo Debat Di Unmu Jadi Itu Ceritanya Nggak Ada Mas Gracia Menabiskan Dirinya Sendiri Gelar Ustad Nggak Ada Nah Mari Kita Melihat Pengakuan Dari Goldian Simpulon Berikut Nah Sebelumnya Saya ingin Klarifikasi Dulu Nah Tadi Itu Ada yang Kepanasan Karena Saya Menggunakan Istilah Pendeta Oh Pendeta Dilantik Kapan Nih Goldian Kemarin Juga Ada yang Kepanasan Oh Pendeta Kapan Goldian Dilantik Ini Itulah Terhitung Terhitung Itu Keurang Literasi Dia Dia Tidak Memahami Aspek Kebahasaan Nah Sejatinya Kata Pendeta Itu Adalah Istilah Yang Dirampok Ini Mohon Maaf Kita Bicara Tentang Fakta Apa yang Terjadi Istilah Pendeta Itu Adalah Bahasa Sanskrit Yang Dimana Asalnya Itu Adalah Pandita Yang Artinya Guru Terus Dirampok Oleh Para Sahabat Kristen Dijadikan Apa Dipatenkan Sebagai Gelar Bagi Gembala Tuhan Mereka Wow Kok Enak Sekali Nah Jadi Gini Para Sahabat Kalau Para Sahabat Itu Belajar Tentang Linguistik Tentang Meksikon Pasti Tahu Tidak Akan Mempermasalahkan Ketika Saya Menggunakan Kata Pendeta Ketika Gracia Pelo Menggunakan Kata Uspad Uspad Juga Bahasa Arab Yang Artinya Adalah Guru Pendeta Pula Bahasa Sanskrit Yang Nanti Dirampok Menjadi Istilah Paten Orang Kristen Orang Mencomot Seperti Istilah Pendeta Pendeta Sendiri Itu Artinya Guru Kalau Secara Etimologi Kata Rom Topati Masang Setiap Orang Itu Adalah Guru Setiap Tempat Itu Adalah Sekolah Dan Setiap Buku Itu Adalah Ilmu Dengar Ini Terhitung Ketika Saya Orang Menurut Rom Topati Masang Saya Adalah Guru Ketika Penatua Terium Selair Adalah Orang Menurut Rom Topati Masang Penatua Terium Selair Itu Adalah Guru Yang Dibahasa Sekertanya Itu Adalah Pendeta Jadi Jangan Keterbelakangan Tentang Literasi Jangan Apa Suka Membuka Mulut Terus Melakukan Sebuah Etek Tanpa Dasar Keilmuan Sama Sekali Nah Itu Yang Pertama Terhitung Menarik Kalau Kita Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Goldian Ini Tentang Kristen Merampok Istilah Istilah Dalam Islam Gak Kemudian Yang Mau Saya Tanggapi Itu Kristen Merampok Istilah Pendeta Dari Hindu Dan Juga Buddha Jadi Gini Kalau Kita Melihat Akarnya Sejarahnya Memang Kata Pendeta Ini Berasal Dari Bahasa Sansekerta Pandita Yang Artinya Brahmana Atau Guru Pertama Kali Dipakai Oleh Hindu Dan Juga Buddha Tapi Pendeta Hindu Biasanya Juga Disebut Dengan Pedanda Nah Orang-orang Konghuju Juga Kadang-kadang Memakai Istilah Pendeta Di Indonesia Kata Pendeta Atau Sebutan Pendeta Juga Dipakai Oleh Kristen Protestan Sebagai Jabatan Gerejawi Yang Dimana Untuk Mendapatkan Gelar Pendeta Dia Harus Mengabdi Dan Kemudian Ditahbiskan Oleh Sinode Setempat Kata Pendeta Ini Sama Atau Sejajar Dengan Kata Pastor Dalam Bahasa Inggris Yang Biasa Dipakai Oleh Katolik Orang Kristen Sudah Memakai Sebutan Pendeta Sejak Abad 17 Dimana Kaum Puritan Yang Dipimpin Oleh Richard Baxter Ketika Dia Memanggil Teman-teman Sejawatnya Atau Teman-teman Segedanya Dengan Sebutan My Reverend Brethren Atau Saudara-saudaraku Pendeta Jadi Pada Abad 17 Kaum Puritan Juga Sudah Memakai Sebutan Pendeta Dan Kemudian Di Indonesia Orang-orang Kristen Protestan Juga Memakai Sebutan Pendeta Jadi Kata Atau Istilah Atau Sebutan Pendeta Ini Bukan Eksklusif Milik Satu Agama Saja Kalau Kita Melihat Kita Pernah Membaca Novel Siti Nurbaya Karangan Marah Rusli Disana Pendeta Pendeta Ulama Minangkabau Juga Disebut Dengan Pendeta Jadi Dari Sini Jelas Sekali Lagi Bahwa Istilah Atau Sebutan Pendeta Ini Bukan Lah Eksklusif Milik Satu Golongan Atau Satu Agama Dalam Ephesus 4 Ad 11 Menuliskan Tentang Jawatan Gembala Dari Bahasa Yunaninya Poin Menas Atau Juga Disebut Dengan Pendeta Atau Gembala Yang Berfungsi Sepakai Pengajar Atau Guru Umat Jadi Orang Kristen Juga Sebenarnya Punya Istilah Ini Di Dalam Alkitab Semoga Apa yang Sudah Saya Sampaikan Ini Bisa Menambah Wawasan Kita Dan Juga Mencerdaskan Kita Shalom Salam Waras Tuhan Yesus Memberkati Kita